Sorotan berikutnya setorah, calon Presiden Ganjar Pranowo menyinggung tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu Pilpres untuk menangkan salah satu paslon dalam sidang perdana sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut alasan dirinya mengajukan gugatan soal Pilpres ke MK karena menilai ada kecorangan dalam setiap tahapan pemilihan Presiden. Salah satunya penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara dan pengerahan aparat keamanan untuk memenangkan salah satu calon Presiden. Lebih dari segedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan Presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak di bawah mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa. Cowapres Mahfud MD yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di persidangan menyampaikan sengketa PPRES 2024 merupakan perkara yang berat bagi MK. Mahfud mengingatkan hakim soal bisikan nurani, karena dalam menangani perkara tak tertutup kemungkinan ada pihak yang datang baik ingin gugatan PPRES ditolak atau diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri saya Pak Ganjar, kemudian di sebelah Pak Ganjar Pranowo ada Pak Mahfud MD. Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim. Calon Presiden Anies Baswedan dalam sidang perdana sengketa PPRES di Mahkamah Konstitusi juga menyinggung soal pengaruh kekuasaan di PPRES. Anies menyebut ada intervensi kekuasaan yang seharusnya tidak terjadi. Anies bilang ada intervensi kepada aparatur negara di daerah untuk memenangkan salah satu calon. Anies juga menilai serta penyalahgunaan program bantuan sosial yang dijadikan alat transaksional politik. Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan, bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesehatan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Tim hukum Prabowo Gibran menilai isi gugatan yang dilayangkan kubu Anies Imin soal Bansos ke MK itu tidak tepat. Hotman Paris tetap yang menyebut, jika Bansos yang diberikan dari pemerintah sesuai dengan peraturan dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai soal Bansos. Yang digugat apa? Yang dibahas Bansos. 90 persen isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalibat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai Bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf saja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh-ngoceh sana sini, ngoceh sana sini. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah KPK sudah turun. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakyat Bumi Rakyat tak banyak berkomentar terkait sidang Perdana Sengketa Pilpres yang salah satu gugatannya mempertanyakan keabsahan pencawanan Gibran Rakyat Bumi Rakyat. Namun Gibran memastikan akan mengikuti mekanisme yang ada bila dipanggil menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Hadirin di silakan, Dodo kembali. Ya kita mengikuti proses yang ada saja ya. Ada kemungkinan juga yang termohon yang akan dihentikan ini. Oke, oke. Kita ikuti prosesnya saja ya. Maksudnya siap. Terima kasih. Lebih lengkap terkait sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Niputu Turisnanda. Selamat petang, Putu. Apa saja yang jadi sorotan masing-masing calon presiden dan tim hukumnya dalam gugatan Sengketa Pilpres hari ini di MK, Putu? Ya selamat petang, Ibrahim dan juga Saudara. Setidaknya ada lima hal atau lima indikator yang kemudian diajukan atau dijelaskan lebih rinci lagi baik itu oleh prinsipal, yakni pasangan calon dan juga tim kuasa hukum yang kemudian mendampingi pada hari ini. Baik 01 dan juga 03 ini memiliki tuntutan ataupun juga gugatan yang serupa tetapi memang tidak seluruhnya sama. Untuk kubu 01 sendiri ini meminta agar Prabowo, maksud kami, agar ada pemungutan suara ulang tanpa Gibran Raka Buming Raka. Sementara kubu 03 ini meminta agar pasangan Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka ini didiskualifikasi karena keikut sertaan Gibran dalam kontestasi ini menyalahi konstitusi dan juga ada upaya-upaya kecurangan yang terjadi sebelum pelaksanaan pemilu terjadi. Dari pokok-pokok tersebut dijelaskan lebih rinci lagi dalam lima indikator. Tadi kubu 01 menjelaskan setidaknya ada lima mulai dari ketidaknetralan aparat negara, kemudian juga ada upaya menggunakan bantuan sosial sebagai upaya untuk kemudian kepentingan-kepentingan elektoral. Selain itu juga adanya intimidasi ataupun juga upaya untuk mengintervensi independensi dari pihak penyelenggara. Hal serupa ini juga diajukan oleh kubu 03 bahwa hal-hal tersebut terkait dengan aparatur negara, kemudian juga keterlibatan lembaga kepresidenan, misalnya bagaimana kemudian presiden Jokowi Dodo ini dianggap cawe-cawe dalam kemudian hal misalnya kampanye ataupun juga memberikan dukungan-dukungan. Tadi kubu 01 juga menunjukkan sebuah video bagaimana kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, termasuk juga kubu 03 ini membawa data dari bawah selu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi secara masif dan juga sistematis. Kenapa kemudian demikian? Kalau menurut kubu 03 tadi dijelaskan bahwa ini terjadi dalam jumlah yang banyak di tempat yang berbeda dan juga di dalam kurun waktu yang berbeda, serta ini terjadi bukan hanya pada tanggal 14 Februari 2024 saja pada saat pencoblosan, tetapi juga terjadi sebelum saat dan pasca proses pemilu ini terjadi, sehingga yang kemudian diharapkan adalah ada keberanian dari Mahkamah Konstitusi untuk kemudian memutuskan, bukan hanya untuk menegakkan hukum saja, ya ini menghitung bagaimana angka-angka yang kemudian ini berbeda jauh, baik itu kubu 01, 02, dan juga 03, tetapi juga keadilan. Satu pesan yang disampaikan tadi adalah jangan sampai ini menjadi presiden buruk, kemudian pada saat pilkada nanti digelar, hal serupa terjadi. Besok rencananya, karena pemohon hari ini sudah memberikan keterangan, maka besok termohon, ya ini KPU juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Bukan hanya itu, tetapi pihak terkait, ya ini kubu 02, dan juga Bawaslu, ini akan diminta untuk memberikan keterangan di depan Mahkamah Konstitusi kepada Majelis Hakim. Kita nantikan apakah kecurangan yang terbukti, atau justru ada hal lain yang nanti berhasil meyakinkan Majelis Hakim untuk kemudian membuat keputusan 14 hari dari hari ini. Kembali ke Anda di studio, Ibrahim. Baik, terima kasih Nipu Tutris Nanda untuk laporan Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.